Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Agam kegiatan dilakukan untuk mengisi waktu di bulan Ramadan selain beribadah, terutama bagi anak-anak yang sebagian besar mengisi waktu dengan bermain Di padang panjang Sumatera Barat, anak-anak usia sekolah tidak sibuk bermain gadget atau bermain petasan untuk mengisi waktu Mereka memilih berkumpul di sanggar kerajinan untuk membuat kerajinan dari tanah liat Ternyata membuat kerajinan tanah liat bagi anak-anak adalah hal menarik dan seru Lihat saja mereka bebas berkreasi membuat berbagai model seperti asbak, kura-kura, topeng dan lain sebagainya Saat baru mencoba anak-anak kesulitan, karena harus konsentrasi untuk membuat suatu bentuk Tapi bagi anak-anak tidak menjadi masalah, karena bisa bermain dengan tanah liat menjadi keseruan tersendiri dan semuanya gratis Membuat kerajinan tanah liat ini sangat baik bagi perkembangan anak, melatih motorik dan merangsang keseimbangan dan kesabaran Apalagi di bulan suci Ramadan ini, anak-anak bisa mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat Agar waktu senggang selama puasa tidak diisi dengan hal-hal mubazir bermain petasan dan bermain motor Serta mengurangi kecanduan bermain gadget Dia kerajinan tanah ini sudah lama, tapi rutinnya selama puasa ini rutin tiap hari Ya, mengisi waktu luar, nunggu waktu berbuka Kalau sekarang kan dari pulang sekolah ke jadwal ngaji Nah, Bu, anak-anaknya dari mana saja, Bu? Anak-anaknya anak-anak sekitar di sini, ditangga di sini Berarti ada diajar, diajarkan nggak, Bu? Ada, kita ajarkan teknik-teknik di keramik itu, teknik pilin, slep, teknik pijit Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Solistio, Ainews melaporkan Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Solistio, Ainews melaporkan